I have decided to follow Jesus, I have decided to follow Jesus, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Hari ini kita ketemu lagi di Kebaktian Sekolah Minggu untuk tanggal 4 Oktober 2020. Nah adik-adik, siapa yang di sini masih menjalankan protokol kesehatan? Pintar. Siapa yang di sini enggak segan-segan ngasih tahu orang terdekatnya untuk menjalankan 3M? Dan tahu enggak 3M apa? Pasti tahu kan? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi selain adik-adik menjalankan itu, adik-adik juga mau mengingatkan yang di rumah. Oke, hari ini kita punya tema yaitu Aku mau ikut Tuhan. Nah untuk petugas hari ini ada Kak Pina nanti yang akan membawa pujian, terus ada Kak Meri yang nanti akan membawakan kotba, terus seperti biasa ada Abang Reinhardt yang membawakan gitar. Oke, setelah Kebaktian ini adik-adik jangan lupa juga untuk join diskusi online lewat link yang bakal di-share lewat Kakak Sekolah Minggunya. Oke, semuanya sudah siap, sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapak yang baik, selamat pagi ya Bapak. Terima kasih atas penyertaanmu hingga hari ini kami masih dapat berkumpul lewat Sekolah Minggu online pada hari ini. Bapak, sebentar lagi Kebaktian ini mau dimulai, kiranya Tuhan Yesus mau berkati Kebaktian ini dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus juga mau berkati teman-teman kami yang saat ini belum bisa mengikuti Kebaktian online, ataupun ada di antara mereka yang sakit, kiranya Tuhan Yesus mau sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji langkau hanya di dalam anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selanjutnya Kak Priska serahin ke Kak Vina. Hai adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri yuk, kita mau nyanyi lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Yuk bang. Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu Satu Anak Tuhan Bawa Teman dan Alkitab Pergi Sekolah Minggu Tiga Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu Tiga, dua, satu, anak Tuhan Bawa Teman dan Alkitab Pergi Sekolah Minggu Tiga Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman dan Alkitab pergi sekolah minggu Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman dan Alkitab pergi sekolah minggu Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman dan Alkitab pergi sekolah minggu Adik-adik kita mau nyanyi lagu kedua judulnya Aku Mau Ikut Tuhan Yuk adik-adik mari kita bernyanyi, ayo bang Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut ikutan Bukan karena papa, bukan karena mama Bukan karena adik-adik dan kakak Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah Tapi karena cinta Tuhan Cinta, cinta, cinta Tuhan Kita nyanyi sekali lagi adik-adik ya, masih bangkit berdiri ya Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut ikutan Bukan karena papa, bukan karena mama Bukan karena adik dan kakak Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah Tapi karena cinta Tuhan Cinta, cinta, cinta Tuhan Halo adik-adik, selamat hari minggu, kita ketemu lagi ya Nah hari ini temanya kita, aku mau mengikut Tuhan Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya Yuk adik-adik, lipat tangannya Tundukkan kepalanya Tutup matanya, kita mau berdoa Mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaanmu Sehingga pada pagi hari ini Kami dapat berkumpul Tuhan Kembali di sekolah minggu online pada tanggal 4 Oktober 2020 Tuhan, berkati kami Tuhan Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan Kiranya kau memberkati Ajar kami Tuhan agar dapat duduk tenang Sehingga dapat menyerap firman yang akan diberikan oleh kakak dan abang sekolah minggu Terima kasih Tuhan Yesus Berkati kakak sekolah minggu yang akan memberitakan firmanmu Tuhan Kiranya kau berikan hikmat dan kebijaksanaan Agar mereka dapat memberitakan firmanmu Bukan berasal dari mulut mereka sendiri Tapi berasal dari engkau saja Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Nah siapin dulu ya Alkitabnya Udah disiapin kan Alkitabnya Yuk kita baca dulu Yohanes 14 Ayat 6 sampai 15 Yohanes 14 Ayat 6 sampai 15 Perjanjian baru, perjanjian lama Iya baru Oke udah dibuka semuanya Ayat 6 sampai 15 ya Yohanes 14 Bukan satu Yohanes ya Tapi Yohanes 14 Beda ya Kalau minggu kemarin kan Dua minggu lalu kan Satu Yohanes Nah ini kita bicara hanya Yohanes Oke Kamu beri bacakan ya Yohanes 14 Ayat 6 sampai 15 Rumah Bapak Ayat 6 Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Ayat 7 Sekiranya kamu mengenal aku Pasti kamu juga mengenal Bapakku Sekarang ini kamu mengenal dia Dan kamu telah melihat dia Ayat 8 Kata Filipus kepadanya Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Itu sudah cukup bagi kami Kata Yesus kepadanya Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus Namun Engkau tidak mengenal aku Barang siapa telah melihat aku Ia telah melihat Bapak Bagaimana engkau berkata Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Ayat 10 Tidak percayakah engkau Bahwa aku di dalam Bapak Dan Bapak di dalam aku Apa yang aku katakan kepadamu Tidak aku katakan dari diriku sendiri Tetapi Bapak yang diam di dalam aku Dialah yang melakukan pekerjaannya Percayalah kepadaku Bahwa aku di dalam Bapak Dan Bapak di dalam aku Atau setidak-tidaknya Percayalah Karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri Ayat 12 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Barang siapa percaya kepadaku Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan Yang aku lakukan Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu Sebab Aku Pergi kepada Bapak Ayat 13 Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku Aku akan melakukannya Supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak Ayat 14 Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku Aku akan melakukannya Ayat yang kelima belas Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Nah Sekarang siapa yang suka melanggar perintah orang tua Misalnya disuruh Ayo makan Nanti dulu Main gadget dulu Atau Ayo tidur siang dulu Nanti dulu mah Asik nih Nonton TV-nya Ayo Ada gak Atau yang disuruh Ayo nak kerjakan PR-nya dulu Biar selesai Nanti dulu mah Aku ngantuk Aku mau tidur dulu Nanti baru kerjain PR Katanya gitu Jangan suka menunda-nunda sesuatu ya Adik-adik ya Nah Itu sebenarnya kita mematuhi perintah orang tua Itu sama saja kita sudah melakukannya untuk Tuhan Ya adik-adik ya Sama saja kita sudah melakukannya untuk Tuhan Karena Orang tua kita itu juga perantaraan dari Tuhan Adik-adik ya Oke sekarang Kak Meri mau tanya Siapa yang Karena ini lagi Online kan ya Siapa yang masih suka main gadgetnya lama-lama Ada gak Yang suka main gadgetnya lama-lama Gak ada ya Anak pintar semua ya Anak Tuhan semua ya Oke Nah sekarang Kak Meri mau tanya Tuhan Yesus itu apa sih Tuhan itu siapa sih Siapa sih Tuhan Ada yang udah pernah lihat Tuhan belum Ada yang udah pernah lihat Tuhan Yesus belum Tapi percaya gak sih adik-adik Sama Tuhan Yesus Percaya gak sih Kalau adanya Tuhan Ayo Kak Meri kasih bertanya Percaya gak Walaupun kita tidak melihat Tapi kita percaya Ya Anak Tuhan Yesus Walaupun kita tidak melihat Tapi kita percaya Karena apa Roh kudus ada di dalam hati kita Yang memberikan Informasi bahwa Tuhan itu ada Tuhan itu mendengar Tuhan itu melihat kita Melihat apa yang kita lakukan Mendengar apa yang kita keluhkan Berdoa pun ya Tuhan itu mendengar gitu Cuman kembali lagi Sama adik-adik Berdoanya sungguh-sungguh Atau cuman Tuhan Yesus Terima kasih Sekarang aku mau tidur Amen Tapi tidak Kurang bersungguh-sungguh gitu Ya Kalau adik-adik bersungguh-sungguh Berdoanya Minta sama Tuhan Pasti akan Tuhan kabulkan Itu sudah pasti Karena janji Tuhan adalah Ya dan Amin Ya adik-adik Janji Tuhan itu selalu Ya dan Amin Tapi Kadang-kadang kita memang Suka Aduh Kenapa sih Tuhan Kok gak sesuai sih Sama yang aku inginkan Kenapa sih Tuhan Kok tidak Tidak ini sih Tidak mengabulkan Doa aku Gitu Ya Karena Apapun Yang sudah kita Rencanakan Manusia hanya bisa Berencana Tapi Tuhan yang Menentukan Ya adik-adik ya Kameri punya Ilustrasi cerita Jadi Ada dua orang Anak sekolah minggu Ya Namanya Gue Nara dan Tirsya Siapa yang ada namanya Gue Nara dan Tirsya Cantik ya namanya ya Nah Mereka ini Mau pergi ke sekolah minggu Berdua nih Berganingan tangan Dengan riang gembira Pergi sekolah minggu Nah Tirsya Bawa Gadget Sedangkan gue Nara Tidak bawa gadget Nah Sebelum Mereka Sampai di Gereja Itu Sebelum Masuk Jam gereja Mereka masuk Sekolah minggu Jam Setengah delapan Jadi mereka datang Jam Tujuh lima belas Nah Sambil menunggu teman-temannya Tirsya Main game Main gadget Dia Tapi tidak diajaknya Gue Nara buat main Jadi Gue Nara Berbicara sama Teman-temannya yang lain Sambil menunggu Sedangkan Tirsya Asik aja Dengan mainan gadgetnya Nah Tiba sudah Datang kakak sekolah minggunya Tirsya masih asik aja tuh Padahal Jam sekolah minggu Sudah mau masuk Gue Nara Bilang Tirsya Ayo Sudah hentikan dulu Gadgetmu itu Kita mau mulai kebakti Kadian Kata Tirsya Nanti dulu Kenapa sih Gue Nara Aku lagi asik nih Katanya dia gitu Ayo Tirsya Kata Gue Nara Kakak sekolah minggu Sudah memanggil Tuhan sudah memanggil Kita untuk Masuk sekolah minggu Ayo Jangan kamu tunda-tunda lagi Nanti dulu nih Gue Nara Lagi asik nih Bentar lagi nih Aduh Seru banget nih Katanya gitu kan Nah tapi Tirsya Tapi gue Nara Tidak Kehilangan Tidak langsung pergi aja Dia tetap menuntun Tirsya untuk Ayo Tirsya Kamu kan sudah janji Kalau sudah mau masuk Sekolah Minggu Gadgetmu akan Kamu simpan Kan itu Sudah kamu janjikan Kepada saya Kalau misalnya Sudah mau masuk Sekolah Minggu Gadgetmu akan Kau simpan Tirsya dengan Cembututnya Iya Gue Nara Aku simpan Nah apa yang bisa Diambil dari Cerita Gue Nara Dan Tirsya Ada yang tahu Nggak adik-adik Ada yang tahu Apa coba Ayo Sebutkan Ya Yang pertama Kalau memang sudah Waktunya Buat sekolah Minggu Sediakan waktu Kalian ya Karena Kalau mau bertemu Sama Tuhan Kita harus Menyediakan waktu Jangan main Gadget aja Kita sediakan waktu Giliran Kita mau bertemu Sama Tuhan Kita mau berbicara Kepada Tuhan Kita tidak Menyediakan waktu Kita Ya adik-adik ya Itu yang pertama Yang kedua Kita harus Mendengarkan Apa yang Diperintahkan Oleh Seseorang Kepada kita Untuk kita Tidak melakukan Hal yang buruk Seperti Yaitu Tidak bermain gadget Berlebihan Boleh main gadget Tapi jangan berlebihan Ada waktunya Ya adik-adik ya Selain itu Kita juga ini Kalau misalnya Mama Papa sibuk Adik-adik bisa tuh Ngajak Mama Papanya Mama Pak Ayo Kita baca firman Tuhan Yuk bareng-bareng Yuk gitu Ajak Mama Papanya Buat Bersama-sama Mendengarkan Membaca Alkitab Bernyanyi Kalau perlu Ya Soalnya salah satu Untuk menyenangkan hati Tuhan Ya bernyanyi Memuji Muliakan Tuhan Ya Membaca Alkitab Juga menyenangkan hati Tuhan Tapi salah satu yang paling penting Bersuka cita Memuji Memuliakan nama Tuhan Ya adik-adik ya Ingat ya Pesan dari kamer ya Kita harus mendengarkan Orang yang Lebih Tua Misalnya seperti orang tua Opung Kakak Kakak dan abang sekolah minggu Guru Ya Apa yang diperintahkan Kita harus dengarkan Seperti Cerita Kak Iska minggu kemarin Kuping dua untuk Mendengar Mulut satu Untuk apa? Untuk berbicara Jadi lebih banyak mendengar Atau lebih banyak berbicara? Mendengar Karena kuping kita ada dua Mulut kita cuma satu Ya adik-adik ya Oke Oke adik-adik Nah sampai disini dulu ya Cerita Bacaan Alkitab-kitab Pada hari ini Oke Lipat tangan Tutup matanya Kita mau berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kami sudah mendengarkan firmanmu Ajar kami Tuhan Untuk dapat lebih lagi Tuhan Lebih peka lagi Tuhan Agar kami Bisa mendengarkan Suaramu Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Nah sebelum Kita mau Sudahi Nanti ada Kak Iska Yang akan menyanyikan logo penutup ya Adik-adik ya Oke adik-adik Sampai jumpa lagi Selamat hari minggu Da Balik lagi sama Kak Priska Udah didengar tadi kebaktian dari Kak Meri Ya kan Anak-anak sekolah minggu HKBP Pondok Lapa Pasti semuanya mau ikut Tuhan ya Oke Sebelum Kak Priska tutup kebaktian ini Kita mau nyanyi satu lagu lagi Ini lagunya masuk baru Buat kalian Jadi kita belajar bareng-bareng ya Lagunya Judulnya Aku Ingin Mengikut Tuhan Setelah itu kita tutup langsung dengan doa Oke Jangan lupa untuk join Diskusi online lewat Zoom atau Google Meets Oke yuk Sekarang kita mau nyanyi dulu Aku Ingin Mengikut Tuhan Yuk Bang Aku Ingin Mengikut Tuhan Aku Ingin Mengikut Tuhan Sepanjang jalan hidupmu Dalam suka dan dalam buka Bukan puji namanya Suci, suci namanya Kasihnya sangatlah mulia Dosaku telah diampuninya Sungguh besar kuasanya Sungguh besar kuasanya Yuk adik-adik semuanya Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa Bapak yang baik, Bapak yang dalam surga Terima kasih ya Bapak sudah memberkati kami Dari awal tadi kami menyanyikan pujian Hingga mendengarkan firman Tuhan Dan tiba di saat kami Untuk menutup kebakten ini Tuhan Yesus berkati kami Selama minggu ini ya Bapak Berkati kami di dalam aktivitas kami Berikan kami juga kesehatan Dalam menjalankan aktivitas kami Agar semua yang kami rencanakan Kedepan dapat berjalan dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus Terpuji langkau Hanya di dalam anakmu Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Oke adik-adik Sampai ketemu di Zoom online Dan kebakten online di minggu depan Selamat hari minggu Dadah adik-adik Tuhan Yesus memberkati I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus No turning back No turning back